Saudara PT. Veli Mozaik Mempawah kembali memperangkatkan Jemaah Umroh ke Tanah Suci. Keperangkatan kali ini sebanyak 35 Jemaah Umroh yang dilepas secara simbolis oleh Wakil Bupati Mempawah di Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi melepas keberangkatan 35 Jemaah Umroh yang diberangkatkan lewat travel PT. Veli Mozaik Mempawah. Wakil Bupati Muhammad mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan apresiasi dan mendukung penuh PT. Veli Mozaik Mempawah dalam hal melayani keberangkatan Jemaah Umroh ke Tanah Suci. Pihaknya mendoakan kepada Jemaah Umroh yang diberangkatkan PT. Veli Mozaik Mempawah agar dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan sempurna dan husuk. Muhammad Pagi berpesan, masyarakat Kabupaten Mempawah yang akan melaksanakan ibadah Umroh menggunakan travel yang resmi, yang salah satunya seperti PT. Veli Mozaik Mempawah. Alhamdulillah hari ini PT. Veli Mozaik Travel telah memberangkatkan sebanyak 35 Jemaah calon, Jemaah Umroh. PT. Veli Mozaik Mempawah sampai saat ini terus memberikan pelayanan terbaik kepada para Jemaah Umroh. Hal ini dibuktikan dengan telah memberangkatkan para Jemaah yang keempat kalinya. Komisaris PT. Veli Mozaik Mempawah, Haja Veli Sri Hastuti mengatakan, 35 Jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci ini berasal dari kota Pontianak, Singkawang, dan Mempawah. Sudi menyempatkan waktunya datang untuk melepaskan keberangkatan Jemaah. Semoga perjalanan saya bersama Jemaah diberi kelancaran dan kemudahan sehingga pulang ke Tanah Air kembali. Terus ini keberangkatan kita yang keempat setelah COVID. Veli Sri Hastuti meminta para Jemaah Umroh untuk selalu menjaga kesehatannya selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air.